Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturnuhun, kak wargi-wargi Jawa Barat Anu Parantos, Nyiptakun, Benih Unggul, Nyaita, Benih Timun, Batara F1, Panah Merah atau Es Wisit Alhamdulillah ditanam di Lampung cukup bagus, subur ya Dan Alhamdulillah sekarang usia 24 hari setelah tanam sudah muncul bakal buah Dan Maman ADJ Channel juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Rapi Atau pemilik akun dari sahabat Tani PC yang sebelumnya sudah merekomendasikan Benih Timun Batara F1 dari Panah Merah Oke teman-teman, hari ini admin akan share ke teman-teman semua Pemberian nutrisi untuk tanaman timun Selain nutrisi, kita juga akan memberikan penyeperaian pesticida teman-teman Kasihannya timunnya dimakanin ini ya Dimakanin oteng-oteng atau kumbang daun Kita akan spray kembali setelah minggu lalu Kita sudah menyeperainya dengan pesticida dari akar tuba Dan kulit jeng-jeng ya, ekstraknya kita sudah spraykan ke sini Dan hari ini admin akan spray kembali dengan menggunakan pesticida nabati Yaitu dari akar jeng-jeng atau akar sengon dan akar tuba teman-teman Nah untuk pesticidanya juga dicampur dengan pesticida yang sudah beberapa bulan yang lalu Admin tambahkan dengan pesticida dari akar jelatang atau akar jalatong teman-teman Ya untuk perkembangan dari timun batara F1 panah merah Alhamdulillah ya sudah bagus perkembangannya Dan tunas airnya sudah memanjang dan hari ini ada kejutan teman-teman Terima kasih yang sudah menyaksikan video terdahulu ya Alhamdulillah untuk 24 hari setelah tanam ini Alhamdulillah sudah ada bunga teman-teman dan buah Nah ini si kumbang daun atau oteng-oteng nanti juga akan ikut di basmi teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kalau sudah muncul seperti ini kita harus berikan nutrisi ya teman-teman Supaya si pentilnya ini tidak kuning teman-teman Kita harus seperikan pupuk yang tinggi kalsium juga kalium teman-teman Tapi karena kita pengguna organik untuk hari ini admin akan menggunakan pupuk kalium nitrat teman-teman Yaitu perpaduan antara kalium dengan nitrobakter teman-teman Tapi pupuknya tentu hanya organik teman-teman Dan tentu fungisida juga admin sertakan Cuma fungisidanya kita pakai fungisida organik pula teman-teman Yaitu sekor organik Supaya tanaman timun kita semakin sehat semakin kuat teman-teman Dan buah ini tidak gagal atau tidak menguning ya teman-teman Karena sudah sering ya dikeluhkan oleh para petani Untuk petani timun kadang-kadang itu mengeluhnya di pentil teman-teman Pentilnya itu kadang menguning ya Atau bahasa ininya membusuk lah ya Cuma bahasa yang sudah sering dipahami oleh petani timun Yaitu kadang-kadang pentil kuning teman-teman Nah ini alhamdulillah sudah Pada muncul bunga dan tunas airnya juga sudah semakin panjang Alhamdulillah teman-teman Batangnya juga subur daunnya juga hijau Cuma ada sedikit saja yang kena kumbang daun ya Dan hari ini kita akan basmi Untuk warna daun yang cerah seperti ini teman-teman Adwin hanya share ke teman-teman semua ya Ini efek dari pupuk asam amino Baik itu dari asam amino Yang dari hewani ataupun nabati Dan juga Maman Adaja Channel sering menyepraikan dengan PSB Nah hari ini Adwin akan spray kembali Dengan fotosintesis bakteri untuk timun batara usia 24 hari setelah tanam Oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya Untuk dosis-dosisnya berapaan begitu ya Untuk dosis nitrobakternya berapa Untuk PSBnya berapa Untuk skor organiknya berapa Dan untuk pesticida nabatinya berapa Dan pesticida ini sangat cocok sekali Untuk membasmi oteng-oteng teman-teman Alhamdulillah teman-teman Sudah berbunga dan bakal buah sudah muncul Pada timun batara F1 panah merah Usia 24 hari setelah tanam Yuk gak usah kebanyakan basa-basi Kita langsung saja ke tutorialnya Proses pemberian nutrisi Timun batara usia 24 hari setelah tanam Biji teman-teman Ya teman-teman seperti yang admin katakan tadi Kita akan gunakan ini PSB atau fotosintesis bakteri Yang mana ini akan membantu proses fotosintesis pada tanaman Dan untuk cara membuatnya silahkan klik di deskripsi Dan ini masker perlu kita siapkan teman-teman Untuk keamanan ya teman-teman Dan untuk hari ini Kita akan siapkan ini Madu teman-teman Lalu ini ZPT dari akar jelatang Dari sengon Dan juga dari akar tuba Dan ini nitrobacter Ini bagus ya Kita gunakan Tetap Dan ini PSB Dan untuk selanjutnya Ini dia skor organik Ini pupuk perangsang bunga Dan juga pungisida organik Dan untuk takarannya Kita menggunakan ini teman-teman Gelas bekas air mineral Dan juga Untuk saringan Kita gunakan seperti ini saja Oke teman-teman Kalau untuk saringan Boleh pakai yang lain teman-teman ya Nah untuk dosisnya teman-teman Hari ini kita gunakan satu tutup botol ini saja teman-teman Untuk dosis madunya Madu ini fungsinya bagus teman-teman Karena mengandung hidrogen peroksida ya Mencegah jamur juga Dan juga sebagai ZPT Karena mengandung boron ya pada madu Ini bagus sekali untuk kita seberikan pada tanaman timun Usia 24 hari setelah tanam ini Karena mandu ini kental Kita encarkan dulu ya teman-teman Sebelum kita masukkan ke tanki Nah Untuk selanjutnya Ini yang Arvin katakan tadi ya Potosintesis bakteri Yang mana ini membantu tanaman berpotosintesis Ciri-ciri kehebatan dari PSB ini Yaitu pada warna daun teman-teman Kita gunakan 100 ml ya untuk PSB nya Yaitu pada warna daun Kalau jam 9 sampai jam 9 pagi Atau jam 3 sore teman-teman Warna daun itu lebih cerah teman-teman Hijaunya lebih bersinar begitu ya Dan juga Kalau sering dispray dengan PSB Bunga itu lebih lebat teman-teman Selain warna daun hijau Bunga lebih lebat Kalau kita sering menypray dengan PSB Atau potosintesis bakteri Nah Kali ini kita Akan spraykan juga ini Skor organik Setelah kemarin kita kocor Hari ini kita akan spray Skor organiknya kita menggunakan 100 ml ya Untuk dosis penyeprayan Per 1 tanki 16 liter kurang lebih ya teman-teman Nah Untuk selanjutnya Kita juga akan Gunakan nitrobakter Yang mana nitrobakter ini Bagus juga ya teman-teman Untuk melebarkan daun ya Untuk Penyubur batang juga ya Nitrobakter ini Dan Ini adalah racikan rahasia Sebetulnya teman-teman Kalau teman-teman mau Melakukan ini terus ya Ini Kalau kita Gabungkan dengan kalium Maka kalium nanti akan jadi kalium nitrat Nah ini kan Untuk racikan ini Kebanyakan kalium nih Campur nitrobakter jadi kalium nitrat teman-teman Nah ini Untuk ZPT nya ZPT nya ini Juga Sebagai pesticida Sekaligus Pungisida teman-teman Ini ZPT dan pesticida Dari akar jelatang Juga akar tuba Dan ekstrak Sengon Atau ekstrak Alabasiah Ini sudah teruji ya Beberapa waktu lalu Armin sudah Berikan testimoni Kepada teman-teman semua Dan ini sudah Kedua kalinya Kita Menggunakan pesticida ini Di Usia 24 HST ini Dan teman-teman semua Untuk Penyeprayan Sebaiknya pagi hari ya teman-teman Karena Untuk Proses Fotosintesis Dari tanaman ini Sempurna teman-teman Kalau bisa Jam 9 ya Untuk penyeprayan PSB Dan kawan-kawannya ini Nah Teman-teman semua Untuk Penyeprayan ini Bisa Terus Teman-teman lakukan Teman-teman ya Walaupun sudah berbuah Walaupun sudah panen Ini terus Teman-teman Sepraikan Kalau Sering disepraikan Seperti ini teman-teman Bisa Panen Tiap hari Teman-teman ya Pagi Dipanen Sore Dipanen juga bisa Teman-teman Ini pengalaman admin Pada timun komandan F1 Bintang Asia ya Beberapa bulan yang lalu Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax